Kembali lagi di podcast yang seperti podcast-podcast biasanya. Pada umumnya, di podcast-podcast yang lain. Ada Lighting. Ada Kameramen. Ada Gitar Bolong. Dan ada yang Sambat. Kembali lagi di Rumor. Menurut kita? Lemes intro nih, udah lama gak syuting ya. Kali ini kita mengajak Ben ya. Sekumpulan anak muda berbakat yang sedang viral. Dengan tagline, esok gede awan lemes ke bengitigas ke. Oh, aku lagi ngerti. Kita sambut dengan sangat meriah. Kita sambut dengan sangat meriah. Masih di Rumor. Inilah dia, NGAT MOBILU! Oh, aku lagi nonton! Gamekamen! Baga! Visiting! Dari? Masuk Youtube! Masuk! Podcast! Senyata dan senyata, selamat menyaksikan! Rumor! Hei 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 hei! Palah sih! Padahal nyok! Podcast! Biarkan ya temen-temennya! Ah hai! Oke, kita udah kedatangan Kak Mabilung Hari ini agak untuk menekan Malah nih, malah nih Hal and action Oke, hari ini kita sudah kedatangan Kurang, 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 kurang semangat nih Asuh Tunggu tangan dulu buat Kak Mabilung Aduh, kata asuh Vokalisnya telat Kak Mabilung, apa kabar? Alhamdulillah Sebenernya enggak usah jalanin kabar sih, Pak Aduh, kata ketemu Jelas kabarnya, nanti sejujurnya ngerti apa itu Nanti kan manajemen dikwira yang ngerti ini Enggak mau ngerti ada Ngaduk-ngaduk di anu barang, terus kadang ngerti Dari bahasa ini Kak Mabilung, apa kabar? Alhamdulillah Ya, pertanyaan terakhir yuk Apa yang langsung Apa yang langsung sama aku Alhamdulillah Kak Mabilung itu sekarang banyak orang ya? Iya Satu, dua, tiga, empat, empat Dung-dungannya aman ya tapi ya Aman Cuma lagi dong, nge-nggah gaji gitu Ayo, benzi sini ya berarti Siapa yang maksudnya? Benzi Oh, Guto Orang-ngatnya udah dibores Seirama Seirama Sekarang udah berlima Kayaknya dulu cuma berapa orang gitu toh Mas Andri masih ngover-ngover di Youtube Apa? Ngover-ngover Lagu ini Benzi Krater kenal ya? Apa itu? Sengaja ke lu? Yang tau? Oh, Brave Boy Oh, ada yang setahun Setahun, kan dua orang loh dulu Sama Adik saya Oh, Madiknya Kenapa gimana? Braveers Eh, Braveer pertama di Jogja Ini Braveer pertama Braveer Apa penting ini? Apa penting ini? Oh, apa penting ini? Beneran kita lenglihan ya pokoknya Masa apa-apa Masa apa-apa Beneran ketemu, beneran ngobrol gitu Di syuting Bo Mending nertanya pasti Mabut wajib Gila-gila-gila Yang dokumen Ngapong bilik atau ngulik Basar gue gak jadi Terlalu gawian bawa Tasek ngejol gak kerahkan Luki Gimana Harus sekat pack Terus bangun dulu Kemarin abis selesai album Album Layu ya tapi ya Ya, alhamdulilah Kenapa sih setelah mengeluarkan album Terus tiba-tiba mengeluarkan single Apakah album ke Tamara termasuk gagal Atau gimana Kok tiba-tiba cepet banget Tidak ngertannya Kenapa soalnya Gini, Nek Nggak mau bilang orientasinya karya, Masih ngedul rupo kan ya rapayu, nggak mau bilang. Jadi, kemarin, project... Ganteng? Ini rupanya kok megan? Tak pikir pikir lalu. Kumisai, kegelangan. Kumisai, kegelangan. Jadi, karena orientasinya bikin karya, yaudah. Jadi, kemarin pengen sebenarnya dari awal, pengen band-bandan, pengen juga album. Apalagi, teman-teman di sekitar itu kan band-bandnya udah lama-lama kayak Brave Boy, ada beberapa band yang udah emang punya album, ada siapa. Pengen juga pengen ngerasakan proses pengerjaan album, kayak apa. Akhirnya bikin. Terus yaudah, karena emang ditarget setelah bikin album, dua bulan tidak menikmati euforiannya, langsung Mas Kentos bilang, nggak single lagi. Cik, ini ada pertanyaan, Rasa kalian jawabin, kamu ada podcast video soalnya, dia apa-apa. Vokalisme tidak bisa ngomong. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini pertanyaan buat vokalis, vokalitanya. Kan udah ada contohnya ya, Norman Kamaru ya. Tergiur industri entertainment. Keluar dari instansi. Dan sekarang jualan bubur. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Berkaca dari itu. Jadi... Ngeband apa? Jadi kayak gini. Ya. Rupanya ada bagus, tapi ada yang ternan. Tidak bisa. Ada yang polisi ini ada yang berlaku. Ini minimal ada yang berlaku. Oh gitu. Apa? Tapi yang bertanya? Tidak bisa ngeband. Nah. Berlaku? Berlaku juga? Ya. Berlaku juga. Berlaku juga. Iya. Iya, Ben. Ada tambahannya baik. Tapi lu gede. Tapi misalnya... Tapi misalnya kamu udah ke budget masuk entertainment, besok mau jualan apa-apa. Udah, udah, udah. Tetap di track-nya aja. Cila mungkin. POP X. Ini minggir aja sih, POP X. Tidak. Terus main lu duduk lah. Enggak, enggak. Tetap di track. Track lurusnya aja. Track lurusnya apa ya? Iya. Pokoknya rasa neko-neko. Kepolisian. Tapi diingat mau bilang ini, biasanya... Yang denger-denger sih. Jadwal yang paling anggal adalah Vokalisi Mas Awang. Karena memang nyesuai ke kantor gitu ya. Berarti aslinya tuh banyak job yang ditolak gara-gara. Vokalita. Tidak bisa. Itu banyak banget. Jawab lu. Banyak banget. Yang ditolak. Ini yang jawab pada lu gitu. Kalau sana ya itu tadi. Dari panggungnya gini-gini bes. Dari kajak-kajak. Dari kajak-kajak. Dari ngapang lu. Berarti kalau ada job ditolak, Bunga paling banter gitu. Iya. Karena cicara neko oke. Bunga ramani. Jadi dari lima persenanya paling kere gitu. Jadi yang ini mukanya paling keliatan nih. Luki Tonek. Tanggal ini nggak bisa Mas Awang. Wah. Halnya kecil aja Pak. Kecil ya Pak. Terus aku santunan Ranggu. Gak mau cari timnya Pak. Tapi ada kendala di Mas Awang. Gak bisa jadi vokalis ketika ada job tuh. Udah ada solusi. Solusi belum dari teman-teman. Yuk. Misalnya emang ngeraisongnya. Konsekuensi dari awal kayaknya ya. Demo nih. Mas Boris. Mas Boris, coba. Penaturan baru. Udah maksudnya. Menanggap di situ. Menanggapi di situ. Dulu pernah ya? Dulu pernah ya? Waktu Pak Pak Pak? Apa dinasnya? Sekolah. Sekolah. Acaranya Braves ya? Iya. Agungnya Braves. Kita pakai gimmicknya tuh. Stand make nya dikasih. Bukan yang. Full seragam? Enggak. Rata seragam. Sekiranya nanti langsung tuh. Besok mungkin misalkan ada lagi terus. kita harus manggung karena caranya temen sendiri itu mungkin kita memakai konsepnya kaya awang nyanyi lu di LED gitu ya dulu sih awalnya emang misalnya Awang salah satu dari kita nggak bisa ya emang nggak manggung karena orientasinya emang yang penting ben-benan tidak mengganggu pekerjaan cuma lama-lama itu jadi kaya tanggung jawab terhadap orang-orang yang sudah menikmati karya-karya kita kita terlalu banyak sering lanjut yuk berarti emang nggak tahu ya kalau masa apa nggak apa-apa enggak bisa harus mau tahu orang bayar gendong itu yang terutama kita yang paling kira seperti ini lah, pas kira-kira itu seperti ini lah iya 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 banyak-banyak bisa bisa tapi kalau kelihatan dia juga boleh ada di sana aja cuma ada vokalis itu ada di sana lanjut mas Kentus, nah ini benar-benar berdua-dua oh ini bayarnya bisa ya bisa ya itu rasanya sangat mengganggu banyak-banyakan channel ini ini asli ini nyomot-nyomot ini 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 kan orang-orang yang baik ini kan orang-orang yang baik itu jauhnya ini benar-benar makanya Dianre saya lupa orang-orang yang pelukang gitu tapi dia yang kebasnya yang kagung usul cancer tapi dia yang kagung usul cancer jelasin ini sudah balik di hiyo, kayaknya kagung usul cancer dulu asalnya cancer aku, aku nyepain Bang Andri, teman-teman teman-teman aku lalu rapnya, sekuin seribas tapi dia tetap aman gitu teman-teman yang nanggap gak mau belut aku cek ya bahasanya aman sih sesama ya ini enak banget suka cancer berarti selak-selaknya berarti suka berarti suka apa lagi ya berarti orang-orang yang lepaskan terus berarti suka cancer berarti orang pengen ini zaman pas, breakfast men mas, seluruh aku gak gering ya Pak Gendeni aku waaah mas gue sejak itu lu gak aku berarti tadi gue sempurna kental sih kental sih mas, bagus sih kok bisa jadi dramernya gak punggung? nah, terus enak misalnya jadwalmu bentrok pendosa pendosa yang tak prioritasnya siapa? dia gede hah? orang yang ini bayar gede loh kamu maju tak kental membeli ayo orang-orang bang tadi ini tadi Pia, pertanyaannya apa nih? ini barengan oh, pertama ya apa yang bisa jadi si Jiji sih bang iya 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 apa yang bisa jadi Haport apa yang bisa jadi apa yang bisa jadi apa yang bisa jadi aku tahu apa yang bisa jadi aku ada podcast di Btn iya pertama yang ini apa yang bisa jadi apa yang bisa jadi kita rekaman rekaman terus terus buat lagu inovasi baru wah ada drumnya ini kan sambat ini ada yang ada yang banyak banget soalnya kalau detiknya akustik kalau artinya akust Al Few aja nanya nanya kalau ini kritarnya telur di angem terus terus di ajak kez video ini save video ini Love nginframe nginframe tapi selain gitu konser Ternyata terkonsep ya mas? Oh gak sih terkonsep, emang aku udah pikiran Kendo serta aku ngedrawing Weh, matanya ceritaku nih Terus baru gue ya, akhirnya Yogi mau dicak ngeband Keterusan Tapi Kendo juga Banyak membantu di rekamannya Lagu-lagunya sebelumnya Terus pertanyaan berikutnya tadi, Yang mau jawabnya pendosa, prioritasnya Prioritasku Itu pendosa bang, aslinya bang Coba lagu-lagunya siapa pendosa? Ya lagu-lagu pendosa Coba lagu-lagu Tadi tetap aku yang pendosa bang Karena pendosa kan aku Bandku, yang ngatmau kan aku Adisional sebenarnya Begitu, adisional tetap Terus kalau misalnya tabraan Kamu ngatmau-ngat pendosa, kita gak jawabnya Ben, aku yang buju ini Yuka ngelan Nih, tadi Eh, terus Wah, mas gue nggak tabraan Pendosa Ya udah dibuat pendosa, gue mau ngatmau secara Tapi kalau yang saya masih ramai ngatmau nih Ya, ngerti Ngerti saya Ngerti saya tabraan, tabraan Karena pendosa terus Kalau jawabnya Yang drummer Aku suruh sana otong Otong yang ngatmau Orang Jadi aku sebut Sebagai pertanggung jawabanku ngatmau Menyediakan Menyediakan Layar Player penggantiku sebagai drummer Oh gitu Begitu Sebenarnya gampang gak diri beda ngapain ngatmau Nih 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 Surah ya Rabang rambung Saya ngantai-ngantai ngantai sih Oh gitu ya Lanjut ya Lanjut ya Satu lagi Mas Boris Situ kan Guthon juga Ngatmau juga Pertanyaannya mas Pertanyaan masih sama Pendeta juga Pendeta juga Bagul babi juga Human trafficking ya Human trafficking Ya itu Kayak apa saat dibilang awal itu Gak tau Bagal kayak gini Bang Berapa kali kita waktu bertiga itu Disuruh bangu Gak mau Gak mau Tapi karena lu kita minta Ah butuh duit ya Gak mau 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 ini revolver oh iya geranak namas nih, geranak namas jadi geranak namas yang ceklar ada, betul ya? iya, ini gitaris toh, ini gitaris rejeki yang gak bisa ngasih ya? tapi bayarannya GUTON RU, gak mau kan? apa bagiannya? oh yang malu GUTON RU, yang malu gak mau oh gitu? dijawab ya udah jujur RU RU, 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 RU wah jadi mat Umur mau langsung benda ini gini kalau lu GUTON? nah yang SENU dua ban kamu adon saman oh ya benar ini prioritasnya Sebakn Ds sama manusia silver, kamu tuh ya asSS udah عング abdi abad ni amabdi nah di luar ngat mau awal dan gue kalas kalaska terus? spirit 87 pukalisnya nganung berlari terus terus kenapa meninggalkan spirit 87 sama kalaska? kalau spirit 87 meninggalkan malas acali aneh oh kalaska 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 tapi aku jawabannya aku jawabannya kalau kalaska ngurusin aku ya kalau kalaska itu kalau kalaska itu kalau kita main pisan bayaran bayarannya bisa bayar kalaska bayarannya itu orang-orang semata-mata duit kalau kalaska itu terus kalau kita ini komunitas itu sudah sudah ini yang berarti orang-orang yang berarti ngomongnya benar-benar ya teman-teman komunitas bener ya? bener ya? pas kira-pira suratnya komunitas ya betul ini keren terus terus progres terdekatnya ngatmo apa? masih single 2 bulan sekali emang ditarget 2 bulan sekali single ya? insya Allah terus kenapa sih selalu berk berkesin ambungan dengan dangdut yang kita tahu semua lagu-lagu ngatmo ini teman-teman pengen ngerti sih kenapa memang strategi atau memang boleh diri pencipta ini penolak atau apa? karena maksudnya ngomongin identitas ngomongin grade akhirnya udah diingatmo dengan dangdut maksudnya kan konsep awalnya adalah pop tetangis jadi pertamanya emang gak sengaja jadi kan emang dulu lagunya emang pop yang menepi dulu terus kita bikin perlahan itu kan emang pop terus gak tahu kenapa dilirik sama salah satu band dangdut lah di cover akhirnya meledak menghasilkan royalti yang lumayan menurutku itu kan kaget yang tadi nih gak tahu tentang dunia royalti cover dan cover gitu tiba-tiba ada penghasilan dari cover akhirnya kita menyenangkan kayak project yang receh-receh nah sekarang aku kan kayak lagu yang tema apa? nge-play nge-play ini boleh iya sih tapi awalnya kan emang berbahasa indonesia iya tapi tetep nganu sih bencana emang kembali disitu di seling-selingi lihat market ya suka bahasa jawa ya yang di beberapa lagunya emang yang denger tuh yang bahasa jawa malah nih tinggal kelebus album kemarin malah 80% Indonesia ya 20% jawa emang mangkatengat mau ya bahasa indonesia ya ini yang single tuh kayak progress buat nutup persentase yang di album kemarin Indonesia jawabannya di single nanti Indonesia lagi ya hitungan nih berhasil sih albumnya tiba-tiba gue terus tiba-tiba tanpa ke single aku wongyang mikirnya ini lah berhasil dengan bahasa indonesia ya akhirnya tak sikatnya dengan jawa sebenarnya orang mikirnya gitu ya mas karena memang ga ada albumnya emang emang band album orang bang susah sih sekarang sekarang jualan album itu kayak aku ngerasain Jadi beberapa kali denger orang temen-temen di luar ngatmo tuh emang ya mengandalkan jual albuman susah cuma kayak buat apa sih Ya aku spek dendritas, dendritas Buat bapak ke iya Mas, Braavos Boy udah berkali-kali bikin album, pengen ngerasai pisan, pengen ngerasai prosesnya kayak apa tau Tapi kan kalo liat dari rilis album nih terus ngeluarin single yang rebus itu kan sebenernya waktunya gak lama Gak ada gorengannya Terlalu cepet cita Tapi emang waktu kita mau buat album ini gak ada bayangan band besok kita payu lah Album itu gak Mas justru Se penting barului oleh job lu gitu bisa diadit Ini lu gitu layar kur Gak lagi diadit lu gitu Enggak mau bilang diw ini jenengi apa tuh aslinya gimana Artinya ini apa tuh? Secara ini Ini pertanyaan yang paling menakutkan Jadi dulu emang projectnya itu Shoting bar Shoting 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 Oh di telefon apa tuh? Oh diwini Tutup Kau mau tuh aku gak mau Tidak 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 jawab ya Tidak jawab ya Tidak jawab ya Artinya ya itu kan dulu projectnya dulu nama band yang lama maksudnya dulu kan proses pengerja Dulu Bikin project namanya Kat Pongbilong Yang aku gak tau namanya sampai sekarang tuh emang enggak dijelasin namanya Terus ya sampai sekarang sih gak tau kalo ditanyain orang namanya apa gak ada ih, ada pertanyaan lagi dia kan sebenernya vokalisnya udah berat awan betul, betul apa kaya? dulu jati jati, terus kembali kan gue milih bubar kaya? diambil vokalisnya kok kaya? gak bisa menemukan itu yang ngipiknya dulu ya itu kan dulu jadi kan dulu kan project.. jadi gak jelas tuh dulu emang project.. was kita di celeban awal-awal bikin project itu kan emang bukan sama awan terus emang project band mati sih yang udah gak aku pengen terus lama-lama ketemu temen-temen baru temen-temen gue nuwatan, om bales, klernik ke dan lain-lain aku juga pengen.. wah aku juga pengen gitu gawin, 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 gawin tapi aku juga pengen gawin akhirnya ketemu loh mas awang sih mas awang karena dia sering ke rumahku gitaran ya terus ibu seneng ibu seneng sering di rumah suaranya suaranya loh buka-bukanya terus aku pengen recordingnya lalu terus boris melu, aku bawa melu ngomongin di kanan boris bul iya bes bikin kenaknya itu menepi itu berawal dari emang gak punya target apa-apa gak punya konsep apa-apa yus berangkat aja kayak kiri ya sama menung si nangat ternyata namanya berkah dan cak ini ternyata bener juga apalah arti sebuah nama iya ternyata lu kurmu di praktek aja lu rato tenang lu gitu jari rato tenang rato tenang apa lu akhir tahun rato tenang rato tenang rato tenang rato tenang rato tenang ini luar jadwal di grup tuh langsung nyawut pertama buh jadwal mesti lu rato tenang rato tenang rato buh buh rato sabar lu rato tenang ni scrimnya di tampilin ya hahaha tapi muk out avec taman cerita lucu dibalik pakmennya ngat pasterla itu kemudian menjadi informasi yang ini ya apa? вну depan ada cerita lucu jadi oke separah anak pra牛eng nih kok tuh kenaf Sampai gue Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, 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 tidak Lagu-lagu ini ada beberapa yang trus story ini Dika, terus di sini ini Bojone Bener lah? Bojone tidak pernah membatasi tentang karyanya Setelah tahu royaltinya Sebelum juga gak pernah Gak pernah bermasalah Ya kan soalnya iso diinggok kita Lagu ini lagu tentang apa Lagu ini Dumbi Lagu ini masyarakat Padahal lagu di seorang? Polos Oke, ini baru dikasih Jadi, tapi kebanyakan lagunya Yang nyiptain Andri ya? Tributo Andri Priyanta Nah Tapi yang lain juga nyiptain Nyiptain Kaya mas Boris bareng nyiptain tau mas? Nyiptain Nyiptain Sebenernya Malah aku nyiptain Ini belum Belum? Sebenernya semua dikasih kesempatan Yang sama buat bikin produksi Lagu sendiri-sendiri Maksudnya dikasih porsi Mas Awang bikin semua bikin Cuma kadang Pas deadline ini Gak ada Yang cuma pak Kadang lagu ku Gitu Oh gitu Loh kita juga bikin lagu ya? Bikin, bikin Iya, iya, iya mas Gak ada apa-apa Kau berapa minggu? Ini mah Udah ngonong lirik eh Padahal di albumnya Nggak mau itu aku udah denger Paling Oke-oke lah Lagunya dulu kita Nggak ada yang lalu Kok ngonong liriknya mas? Tenang nih Tenang terus story Mas, kalau aku coba Lagu ku di covernya Mas, gue ngakak Gak gari Gak gari Gak gari Gak gari Mas lagu ku udah di cover 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 Tapi hasilnya lagunya Terinspirasi seko Kurmu tadi Oh Mas, kan aku dari Gak gari Gak gari Gak gari Gak gari Tapi jujur gue Utang nih Kur Piro Ini diomong gue Mau ngerti beban Dibalik senyum-senyum gue Ya Piro Ya Piro Kasem Dijawab ke blog ini Kok ini kasem TNN 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 Terus dari album itu Lagu paling berkesan Menurut Per player ini Gak gari Dari albumnya Gak gini Sanya albumnya Gak gini Janya pada yang Gak Gio Podcast maling Gak gini Lagu ku TNN Salir Gak gini Gak gini Gak gini Gini Lagunya kita Gini 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 oke nama aku sih coba nyanyi siapa nyanyi? iya siapa nyanyi? tolong adri, adri, adri apa lagi? pertanyaannya? lagu siang sekolah album atau lagunya lah aku lagu kenapa? karina karina kenapa? 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 lagu yang ditulis buat almarhum istrinya mas awang yang menunggang dulu jadi pas nulis juga bayangkannya ketoknya abut banget tadi awang di tengah lagi menikah berapa tahun dikaruniai anak yang lucu-lucut tiba-tiba ditinggal istrinya kita terus aku izin dulu sama dia gak dikira mengeksploitasi kesedihan loh tak gawe lagu ya piksonnya kok sedih-sedih ya mas? nah ngatur-ngatur terus tapi emang gak pernah dibawakan takutnya gak awang itu alesannya kenapa kok? gak pernah dibawakan saat tanggung bukan karena rasanya kadang menjaga perasanya banyak yang ring-ring mas mas karina gak smooth gak konjeng ku nangis itu alesannya tapi sedih sih emang aku tak denger itu mas awang sendiri coba orang apa ya masalahnya kakanku mas kalah ya kakakanku kalah kan lagi ini tak butuh kamu kok tak butuh kamu oh bar karina juga tak butuh kamu terserah orang yang sedih terserah 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 ya relate bang kayak ya ya setiap pasannya setiap orang tuh habis terlukai pasti ada kan sisi besar terserah pasti ada terserah apa itu gue terus story gak? di kamu gak ya? gak seorang itu ya? misalnya terserah oh ya gak penciptanya siapa itu? kakakannya? mas terserah oke oke mas Boris ini lagu di D&D ya langsung ke saya si nanggar tulu hahaha hahahaha apa apa lagu saya sendiri walaupun gak berpisah enggak karena baru pertama kali baru pertama apa mungkin karena apa kamu harus juga sekolah tinggal lagu ini dari dulu sekolah musik terus baru kali ini saya punya lagu gak mau bilang oh gitu apa lagu ini? 4 bulan yang buat apa judulnya apa itu? judulnya berpisah oh karo sengat dong hahaha iya itu lagunya anak gue udah terus berhasis kok gue utuh utuh perhubungan karo gue aku ini apa yang mana sih? kayaknya itu hahaha oke oke itu lagu lagu buat itu yang apa sih? berpisah denganmu terus meninggalkan jejakmu gitu meninggalkan jejak hahaha itu itu karena belum pernah buat lagu belum pernah buat melodi-melodi kan dari itu kan cuma disuruh kampus tuh suruh laku klasik laku klasik terus bukan dipaksa sih disuruh ayo buat lagu buat lagu ala dincah musik ya itu sih tapi memang gue tunggu laku sih di karya sih punya karya sendiri ya sekarang mas yuk lewong hahaha selayangnya lah mana ngomong lewong kayak sadio sih lewong ke pak yaingan mba banget ngapur gini ngapur koi kenipun jahat aku ngapur koi ngapur ngomong instagram kong kenipun jahat aku maafur lu terakhir ya ini apa dukakan tuh lucu ya teman-teman jadinya disuruh hahaha iya 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 aku pinggal sih kenapa terus ya karena master piece aja itu lagunya oh karena ya titik balik ya di situ ya ya bukan titik balik kenapa kan belum pernah ngelimpang belum pernah jeblok belum pernah jeblok jadi pertama kali tau itu oh lagu jeblok ya berarti apa nak jenengin ini master piece itu ya master piece ya karena itu aja tidak tidak ter karena lagunya liriknya apa itu enggak ya karena saya kurun judul juga oh karena itu ya jangan bilangnya apa-apa dirembuk jadi kayak judul nih yang nemu pinggal itu kan mas kentos ini judulnya apa ya itu gue yang judulnya sesuai banget ya terus akhirnya dia memboh-emboh nemu orang nanti judulnya apa ya pertanyaannya apa yang nyeboj kehilangan hilang hahaha terus kentos bilang pertanyaannya ngegesi aku terangnya juga ya terus kentos bilang pinggal langsung oke asisi masuk gitu sih terinspirasi terus tapan harus apa? si Tom oh si Tom itu matanya dia tuh ya iya ya kemana yang ketemu itu yuk dibahas yuk semua yuk dibahas yuk wistauwistau 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 diantokin iya aku yang yang pas soalnya gak gila next yuk next itu dia selalu datang kalo ga tau main ya mau rolling stone deh kalau dilihat kok ayo oke ga mau bilang ada pengalaman yang paling berkesan nggak ketika manggung-manggung kan udah banyak itu manggungnya apa dos yang paling berkesan bagus bukan nanti yang paling terlupakan gue kesetrum kak ditagih utang gue mau nge-pasing mas munggu jadi mau nge-pasing mau nge-pasing kalau nge-pasing nge-pasing ke-pasing udah lagu baru main apa kan di tengah-tengah lagu buruk ke-pasing dek-dekan terus kemeringkat aman, tapi ke slumber, ke nolecting ke segitu keras umu sampe bapak ke-pasing akhirnya barman langsung langsung bawa bro kita langsung ada lagu ke-pasing yang nge-pasing nge-pasing rambil rahaswi mas Andri, Andri apa ya, lali ya ya belum banyak sih maksudnya belum banyak panggungan jadi belum belum ada yang berkesar, mungkin yang panggung pertama yang di PKKH itu pas pertama kali panggung formasinya masih akustik itu oh konser merangkai belum ada yang mungkin kenal ngat-ngat mobilung terus akhirnya pakai jazz hujan tapi oke banget ya itu yang lainnya kan udah band pada jadi itu ibaratnya ini ya caranya biar orang tuh ngeliat kita dengan lagu yang baru ada tiga gitu kesan mulai ngomongnya akhirnya gak gendiru kayak gendiru terus pakai jazz hujan sungguh-sungguh nanti itu sih yang berkesan mungkin yang aku sih soalnya belum banyak panggungan jadi gak lum ada yang yang rumah samang? yang rumah nah aku yang jawab boleh yang paling berkesan dimana? oh yang terakhir di Anu ya? di Sambokong ya? paling yang jawab setelah itu setelah Sambokong ya? setelah AFR nya rantau ini berkesan ya apa yang duduk awang ya? apa yang duduk awang? kita gak tau kamu nonton, aku ini tegaknya suaminya aku pengen menyelami hingar bingar semarang prakteknya Primo? no yang paling berkesan dimana? yang panggungan? mungkin panggungan yang audiensnya paling kooperatif iya banyak suka ya? yang penting kooperatif salih saya bantu tau ini saatnya gue ngomong-ngomong polisi salih maksudnya yang paling asik lah di Sambokong kemarin itu panggung semuanya nyanyi ya actor before Magung seru itu ya? iya asik monting salah satu ruta yang nyaman buat manggung saya paling sering disinggah ingat mobilung ya iya, semarang sempet kesel nangkurnya gak sih kemarin enggak ya? oh enggak kemarin itu otong pegang HP langsung dusok kita kenapa ini krumu? parting gue segini segini tau krumu hei rapel udah ngomong gue udah jajan yang micet gue yuk kacau micet boris ngeperkesan pak tu biar matan Magung ya di alpha bravo open set karena 50% lagu baru semua dan itu pertama kali lagu paling banyak dibawain ke Atmo oh gitu pake semester juga pertama kali biasanya pernah lagu tuh? biasanya 84 6 6 itu paling banyak 89 kacau terlutok tapi lagu baru lagu baru lagu baru disitu ya sadias sadias sama di alpha bravo karena? ya karena lagu lagu baru maka tadi baru konsep baru sama di Semarang kemarin gimana? gimana? pas nonton sofa nih kok? soalnya saya ditrainingnya ditraining sama mereka berdua oh di training ngapa ceritanya ceritanya training apa? training ditraining enggak enggak ditraining ya kamu ingin belajar sama jenir oh i know jenirnya sama duit hei disana banyak menemukan keluarga baru gak enggak 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 harapannya buat enggak mau bilang sendiri dan buat kalian semuanya mau gue ke depannya apa yang mau berhenti harapan ini lebih tes lebih 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 apa yang ini apa yang ini berakhir-akhir berakhir-akhir terus ya lebih banyak jobnya amin dong mas Andri semoga terus konsisten berkarya tanpa mikir embel-embel seperti dulu kalah gitu aja paling penting karyanya apa sih kalau band-band teman-teman yang lain oh band-band yang lain gitu nah aku sudah itu aja masalah ya pokoknya ngaku jajal itu tekan tua apa itu itu ya karena dulu mas Meku mas Bimai cita-citanya yang ini bertiga itu sekarang tambah dua berlima itu jajal yuk biar-biar itu tekan tua ya aja aku lagi bisa ngelikur gue bodoh jadi enggak 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 lo sama lo sama lo sama lo sama lo sama asborist sama ya mungkin lebih solid terus berkarya lo sama lo Keputu Kamater, Pekak. Lanjut yuk. Sama, solid, berkarya, terus lebih... Tapi ada impian mungkin di tahun depan. Dari dulu pingin buat konser, diiringi orkestra. Ensemble. Karena Boris banget ya. Itu ya, pingin. Harapan-harapan. Kalau misalnya konser orkestra, gue ngibot apa? Ngibot, ngibot. Pake Green Piano gitu. Terus, Mas Andri nanti pake... Coklat. Pake gini loh. Segini loh. Segini loh. Pakai pes tapi ganti-ganti. Wah, apa? 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 Apa-apa, gak usah ganti-ganti. Ganti-ganti ganti-ganti. Ganti-ganti pake kayak gitu. Skillful ya. Apa? Agnes Modeka. Udah. Itu tidak yang kia, itu tidak yang kia. Tapi Bimbing. Itu, itu. Itu mungkin. Lebih ke konser-konser. Konser-konser. Harapannya buat yang mau. Harapannya gak lagu terus sama jobnya. Semoga... Aman. Aman. Tata berasa pake. Masa saya pake terus. Pendusan apa-apa. Buat EWO. Gusti rasa seneng ngomong-ngomong maruk. Maruk bagi. Serakah? Serakah? Rejek ini wang Dede bro. Mika, harapannya buat gak ngomong-ngomong. Ya, semoga kita saling bisa berkarya dan masih tetap di pinggiran ya. Ngelarisi Pak Edi. Ngelarisi. Kantor itu ofisnya. Caca. Mas Bimba harapannya buat gak ngomong-ngomong. Semoga selesai buat kesian-kesian. Hahahaha. Apa yang kayak aku suka. Ski berdekat sih. Yang terakhir. Yang terakhir, kita mau gak ngomong-ngomong nyanyi lah ya. Oh sebelum nyanyi itu? Rumor ya? Oh iya. Oh iya kasih sisi kata dulu. Rumor. 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 Ruuu. 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 Langit tibetan. Udah disoyo terus klebus nekan hatiku. Terjaekadu aku. Ruuu. 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 Sayang aku sing berjuang bagianmu koyo biasa nih bagian sing larani aku bagianmu koyo biasa nih bagian sing larani aku tempe mau kronik terima kasih rumor Terima kasih. Podcast, biar kayak temen-temennya.